Intro Bagi kalian yang belum menonton part 311 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Dan jangan lupa siapkan kopi, susu, gula teh serta sembako Biar komplit dan aturlah headset biar kalian nyaman Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Setelah Boruto berhasil mengalahkan Sumiaka Yang telah berevolusi menjadi level 2 bahkan mempunyai sayap Di sisi lain tubuh Kasin Koji sudah tidak digunakan lagi oleh Ayakaguya Dan berganti di tubuh Kawaki yang masih kritis Tapi hal yang tak terduga karena saat itu Toneri sedang mengawasinya Bahkan Toneri berniat ingin menyelamatkan Kasin Koji Saat Kawaki yang sedang dikendalikan tubuhnya oleh Ayakaguya Dia berkata Tubuh ini benar-benar hebat Dia memiliki kekuatan yang menyala-nyala bagaikan api dalam neraka Jahanam Dan yang membuatku takjub Ternyata tubuh ini awalnya adalah wadah dari Isshiki Otsutsuki Luar biasa Tidak salah aku memilih tubuh ini Tapi dari belakang Toneri menyerang Kawaki dengan cepat Kawaki pun mengaktifkan karmanya dan menghindar dari serangan Toneri Astofirwo Haladim kata Kawaki Serangan yang sangat cepat Untung saja aku memakai tubuh ini Ternyata Toneri menggunakan mode Tensegan untuk menyelamatkan Kasin Koji Toneri pun mengeluarkan bola energi dan menembakkan kepada Kawaki Kawaki pun mengeluarkan serangan laser dari tangannya dan ledakan besar terjadi Alhasil setelah ledakan itu selesai Toneri sudah menghilang dan berhasil membawa Kasin Koji pergi Kawaki pun berkata Ternyata yang dia incar adalah tubuh pria itu Lagi pula aku sudah tidak membutuhkannya Tapi dengan tubuh ini Kekuatanku akan sangat jauh lebih kuat daripada tubuh Kasin Koji atau Amado Aku punya rencana yang mungkin akan membuat mereka terkejut Di sisi lain kita ke tempat Boruto yang sudah mengalahkan Sumiaka bersayap Boruto berkata Baiklah Sarada Aku akan pergi ke tempat Paman Hokage Maharaja Shikamaru terlebih dahulu Jaga Master Sasuke baik-baik Boruto pun terbang dan mendekati Sasuke Master, ada hal yang harus kulakukan sekarang Aku akan menemui Paman Shikamaru Karena dia ingin mengetahui situasi yang sebenarnya Boruto pun izin pamit dan meninggalkannya Tapi dalam perjalanan Boruto berpikir Alangkah baiknya aku mengunjungi kedua orang tuaku Setelah Boruto ke tempat Himawari Dia berkata Hima bagaimana keadaan ayah Boruto pun kaget karena Hinata juga ada di tempat itu Melihat kedua orang tuanya di hadapannya Boruto menangis seperti anak kecil Dia tidak bisa berbohong kepada perasaannya sendiri Yang sudah lama dia pendam Dia sangat merindukan orang tuanya Apalagi sekarang dia harus melalui beberapa hal yang berat Walaupun Boruto sangatlah kuat Tapi di depan keluarganya dia masih bisa menangis Dia mencurahkan semua isi hatinya kepada orang tuanya Terutama tentang masalah yang dia hadapi saat ini Boruto kemudian menjelaskan semua yang terjadi dan juga tentang nasib sahabat ayahnya Yakni Sasuke kemudian Hinata yang melihat kejadian ini tersenyum haru Dan memeluk mereka berdua bersama-sama Dan mereka pun hidup bahagia selamanya Cerita pun berakhir Tapi tidak semudah itu Ferguson kita masih lanjut kok Dan setelah beberapa hari telah berlalu Kini tubuh Naruto terlihat jauh lebih sehat dan kuat Tak jarang Naruto dan Boruto melakukan latihan bersama diam-diam di hutan Agar tidak ada yang melihat Naruto masih hidup Serta untuk menambah kekuatan fisik Naruto Karena sudah lama di dimensi Daiko Kuten Setelah cukup berlatih Mereka berdua beristirahat dan disela-sela waktu Naruto tiba-tiba menyuruh Boruto untuk mengajaknya menemui Sasuke Boruto menatap ayahnya dan tanpa bahasa basi lagi Dia langsung menunjukkan jalan menuju tempat di mana Sasuke berada Namun tak terduga munculah Sasuke dan Sarada dari balik pohon Sasuke pun berkata Jadi kau ingin bertemu dengan ku pahlawan Naruto yang melihat Sasuke pun senang dan mendekatinya Bahkan Naruto berterima kasih banyak telah menjaga anaknya selama ini Tapi Sasuke berkata Walaupun begitu kita tidak boleh lengah Sudah beberapa hari ini tidak ada serangan dari musuh Bahkan para Sumiaka tidak datang kesini lagi Aku rasa mereka sedang menyiapkan rencana yang matang Naruto pun berkata Itu tidak apa-apa karena aku percaya Boruto dan Sarada akan mengalahkannya Sasuke pun hanya tersenyum saja Boruto pun secara tidak sengaja merasakan cakra yang lemah di tempat tersebut Ternyata ada Kasin Koji bersama Toneri yang sedang beristirahat Boruto pun berkata Apa yang terjadi? Kenapa kau bisa bersama Kasin Koji Master Toneri? Toneri pun menjawab Aku berhasil menyelamatkannya Ayah Kaguya sudah membuang tubuh Kasin Koji Namun aku berhasil menyelamatkannya sebelum dia dihabisi Mendengar itu Naruto sungguh terkejut Dan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi Dan mengapa ada Toneri disini? Alhasil Boruto menjelaskan panjang lebar disitu Bahkan Toneri pun menjelaskan tentang Kasin Koji Kenapa bisa bersamanya Setelah Boruto menemukan fakta mengejutkan Akhirnya mereka mengetahui alasan Toneri membawa Kasin Koji Naruto pun yang mendengar dari awal sangat tidak percaya Dan Kasin Koji pun mulai sadar dan menceritakan Bahwa sesaat setelah ayah Kaguya keluar dari tubuhnya Dia bisa melihat beberapa kejadian di masa depan Mendengar itu Boruto sangat terkejut Karena tidak hanya Boruto saja yang bisa melihat masa depan Ternyata Kasin Koji juak bisa melihatnya Kasin Koji mengatakan Bahwa dia melihat Jura mengumpulkan pasukan Shinjunya termasuk Hidari Bahkan ada Shinju baru Semua orang pun kaget Apa Shinju baru? Muncul beberapa musuh baru termasuk kloning Sasuke atau Hidari Hal itu cukup membuat frustasi bagi Boruto Karena ternyata semua Shinju harus dilenyapkan sekaligus Jika tidak maka Shinju yang lain akan menghidupkannya kembali Kemudian Kasin Koji berkata Tapi itu adalah gambaran masa depan yang kulihat Dan semoga saja belum terjadi Mungkin kita bisa mengubahnya Aku sangat penasaran dengan Shinju baru itu Sasuke pun berkata Bagaimana kau bisa melihat masa depan itu? Kasin Koji pun menjelaskan Semua anggota kara memakai sel Shiba Termasuk kekuatan tanda cakar kode Kekuatan Zeno Eida bahkan Demon Dan yang kumiliki ternyata adalah melihat masa depan Boruto berkata Itu cukup masuk akal Tapi ego Shiba aku kurung di dalam dimensiku dalam wujud Jubi Mungkin dia bukan sepenuhnya Shiba Otsutsuki Namun dia mempunyai sel dari Shiba Otsutsuki Namun terjadilah ledakan di desa Kumogakurai Boruto pun segera mendekati asal ledakan itu Aku akan segera memeriksanya Boruto kemudian menggunakan Hiraishin no Jutsu Saat Boruto melihat ledakan itu Ternyata lokasi kejadian perkara di tempat Eida Boruto hanya tertuju kepada Miyuki Astofiruwo Haladim Apakah mereka mengincar Miyuki? Boruto terbang cepat mendekati Eida Eida pun ternyata sedang duduk menangis Bahkan Demon hanya berdiam diri Boruto berkata Hei Eida, apa yang terjadi? Dimana Miyuki? Eida pun merasa bersalah dan menangis Maafkan aku Boruto Kawaki tiba-tiba muncul dan mencoba membawa Miyuki Namun saat aku menolaknya datanglah Shinjujura Mereka dengan cepat bertarung Tapi aku kehilangan Miyuki Kau tahu kan? Aku tidak pandai dalam hal bertarung Boruto pun berkata Jadi Demon hanya fokus melindungi Gmiah Tapi apakah kau tahu? Siapa yang membawa Miyuki? Eida berkata Yang membawa Miyuki adalah Jura Namun aku melihat Kawaki yang tumbuhnya dikendalikan oleh seseorang Boruto berkata Yah kau benar Eida Astofiruwo Haladim Aku harus menyelamatkan Miyuki dari Jura Boruto kembali dengan cepat ke lokasi Toneri Ini sangat gawat Jura membawa Miyuki Asal usul Miyuki belum aku ketahui Karena dia berkata belum ingat apapun Namun dia berasal dari Toge Dama yang memakan buah Shinju Dan mungkin Toge Dama itu adalah milik Hidari Itulah sebabnya Jura ingin mencoba menghidupkan lagi Hidari dengan media Miyuki Mendengar itu Semua orang mengerti apa yang harus dilakukan Boruto dan yang lainnya Mulai bersiap-siap untuk pergi ke tempat Jura Boruto berkata Paman Kasin Koji Lebih baik kau istirahat saja Biarkan kami yang akan pergi Toneri berkata Apakah kau tahu tempat Jura berada Boruto Boruto berkata Saat aku melawannya Secara tidak langsung aku menempelkan pasukan hitamku ke bayangannya Jadi aku bisa kesana tanpa sulit menemukan tempat itu Ketika semuanya sudah siap Boruto lalu memegang tangan ayahnya dan Sasuke Sarada secara melingkar Dan pergi menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu Untuk menyelamatkan Miyuki Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi kedepannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!